Hai Sobat, kembali lagi bersama saya Nah, sesuai dengan janji saya sebelumnya Hari ini saya akan membahas Bagaimana cara mencari siaran digital Secara manual Langkah ini kita lakukan setelah kita mencari sinyal digital secara otomatis Namun tidak mendapatkan siaran satu pun Nah, untuk menunggulangi masalah ini Kita harus mencari sinyal digital secara manual Langkah pertama yang harus kita siapkan untuk mencari sinyal digital adalah Kita harus mempersiapkan antena yang baik Antena disini saya menggunakan antena luar Jadi, pastikan kabel yang terkoneksi dari antena ke setobox dalam keadaan baik Selain itu, konektor-konektor pada antena juga dipastikan dalam keadaan baik Setelah semuanya sudah dalam keadaan baik Kita langsung menuju ke menu instalasi Lalu, cari manual Setelah itu, kita cari kanal atau frekuensi multiplexer yang akan kita cari Disini saya mencari kanal 25 frekuensi 506000KHZ Lalu, arahkan antena hingga mendapatkan kekuatan dan kualitas Sinyal di atas 80% Lalu, kita klik mode pencarian Kita okekan saja Nah, setelah sekian detik Maka, kita akan mendapatkan beberapa siaran Yang kita peroleh dari frekuensi 506MHz atau kanal 25 tersebut Lalu, bagaimana untuk mencari siaran-siaran lain di kanal frekuensi yang lain Kita bisa menggunakan metode otomatis Karena kita sudah mendapatkan sinyal dari satu kanal multiplexer yang ada Karena biasanya posisi pemancar multiplexer terpusat pada satu daerah tertentu Untuk mendapatkan kualitas siaran yang baik Kita harus memastikan Karena jika di bawah 80% bisa dipastikan Sinyalnya akan sering hilang Dan siarannya akan terganggu Begitu Nah, sobat demikian dulu video dari saya Jika teman-teman belum subscribe Silahkan subscribe Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan Silahkan tanyakan di kolom komentar Saya akan balas satu persatu pertanyaan dari teman-teman Bye-bye